karena saya bisa saling juga ke tim dalam hal ini kalau misalnya mau bicara soal kuasa gelap dan soal setan, saya rasa Romo siapa, Koko atau Romo siapa akan membahas soal itu nanti bisa ikut lagi atau mungkin kalau Semina lagi tentang soal setan ke Romo Eropini, silakan tapi fokus saya bukan ke kuasa gelapnya ke demonologi dan segala macamnya pengalaman saya di konferensi eksorsisim tahun 2019, saya membahas lebih ke administrasi juga dan lebih banyak saya ke moralitasnya ke moral teologi adalah kemanusianya jadi bukan soal setannya, jadi untuk yang kecewa ya mau pergi, mau apa ya silakan, saya tidak ada masalah jadi yang fokus saya adalah kita akan melihat kenapa orang sombong dan diri hati menjadi sasaran iblis ya itu aja fokus saya akan sini dan iri halo halo Romo ya sudah jadi mungkin ada yang pernah ikut ini saya sudah sempat sampaikan 2020 ke salah satu kelompok saya lupa di mana ataupun di pada waktu covid jadi bagaimana dua hal ini iri hati dan apalagi kesombongan adalah hal yang dimiliki oleh iblis dan ini juga bisa dimiliki oleh manusia manusia yang juga akan jadi iblis kalau semua isi hatinya pikirannya adalah kesombongan dan iri hati dan satu hal yang kita pada bulan Oktober ini adalah bulan Maria ya saya tidak tahu kenapa tema yang diambil dari soal kuasa gelap apakah hanya untuk viral trading dan segala macamnya apa yang ada tapi kembali saya tidak mau fokus banyak untuk soal setan dan saya juga mau mementingkan setan untuk urusannya sendiri biar setan bagi saya tidak ada gunanya bagi saya masih banyak urusan yang berhubungan dengan kebaikan dengan terang yang masih kita bahas dan itu yang masih kita perlu berjuangkan dalam kehidupan kita ini maka kalau kita melihat bahwa Bunda Maria adalah terror or demons termasuk Suka Santo Yosef terror or demons kita akan lebih fokus melihat bagaimana Bunda Maria peranan Bunda Maria peranan Santo Yosef itu akan lebih penting bagi saya menurut saya Romo mungkin bisa di fullscreen Romo belum fullscreen fullscreen oh ini ya oke 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 sudah ya belum oh sudah 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 Rom aman terima kasih kita tidak tahu bagaimana tujuh cacat jiwa atau kita melihatnya adalah hal-hal yang bisa membuat manusia seperti setan nah itu aja jadi hal-hal tujuh hal ini membuat manusia seperti setan karena hal ini adalah yang menjauhkan kita dari Tuhan dosa-dosa besar dosa-dosa yang akan membawa kita jauh dari Tuhan ya kalau kita jauh dari Tuhan nah itu yang menjadi keinginan setan adalah bahwa kita tidak mengabdi kepada Tuhan kita tidak dekat kepada Tuhan ya itu adalah menjadi milik setan dan terutama adalah doa dosa kesombongan dan dosa iri hati itu yang dua dosa berat yang sudah menjadi dosa awal dalam hal ini dosa setan untuk tidak mengabdi kepada Tuhan dan iri hati akan manusia dalam hal ini kita akan lihat nantinya dan beberapa hal seharusnya yang bisa kita lihat adalah kita bisa fokus ke kerendahan hati, kindness, abstinence chastity, patience liberality, diligence yaitu bagi saya itu menjadi lebih penting daripada kita fokus kepada puasa telah dari teks Thomas Aquinas kematologi ya jadi dijelaskan bahwa dosa setan iblis dalam hal ini adalah dosa yang membawa manusia untuk melakukan dosa dan these sins two sins pride and envy dua dosa yang menjauhkan setan setan menjadikan setan iblis dalam hal ini malekat menjadi malekat menjadi fallen angel terutama manusia yang akan bisa menyerupai iblis dalam hal ini adalah kesombongan dan iri hati the center of sin in pride is i semua bisa tahu kalau semua fokus kepada i dan i saya dan saya itu menjadi jalan bagi kesombongan bagi iblis untuk bisa masuk atau mengganggu kehidupan manusia ya kesombongan tekstnya ada 50 slide tapi saya akan bahas banyak saya sudah silikin slide-nya ke max bisa dikirim saja jadi kalau kita dari santosanta bagi anda yang sudah sering membaca santosanta tidak akan pernah ada santosanta yang menyebut dirinya rendah hati suci baik hati sempurna tidak akan pernah ada mereka akan melihat bahwa mereka adalah orang berdosa orang yang selalu tidak bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan Tuhan kendak Tuhan atau yang selalu yang berbuat dosa di hadapan Tuhan maka bila ada santo santa ataupun diantara kita yang mengaku bahwa kita adalah orang rendah hati suci baik hati dan sempurna perlu dipertanyakan apa itu sudah masuk dalam jebakan si jahat atau sudah menjadi si jahat maka itu harus diperhatikan kalau memang hidupnya akan baik hidupnya dan memang tidak perlu harus disampaikan bahwa tidak perlu berkoar-koar dalam hal ini bahwa kita rendah hati suci dan baik orang akan bisa melihat dari buahnya dari kesaharian kita itu sudah cukup dan itu akan menjadi bukti bahwa kita menghidupi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita kesombongan yang terselubung jadi the pride the mask of humility look at me how horrible evil I am and humility does not say look at me at all kerendah hati tidak akan pernah menyampaikan atau lihat saya lihat apa yang pernah saya buat lihat kesuksesan saya dan segala macamnya kerendah hati selalu mengarah kepada Tuhan yang memberikan tahmat kepada kita semua dan tentunya kalau kita tahu dosa dan tujuh segala sebagai manusia bila kita tahu tujuh cacat jiwa tujuh dosa berat tentunya tidak akan membuat kita otomatis berdosa sama saja bila kita tahu soal hal-hal yang baik apakah otomatis tidak akan menjadi baik tentu tidak bahwa kita selalu berusaha berbuat baik ya itu menjadi pejuangan kita tapi bila kita tahu dosa yaitu harapannya adalah kita menjauhi dosa itu itu yang menjadi harapan kita jadi semua akan dibahas dari summa teologia dan beberapa hal dari tulisan Bapak Gereja pride is the first sin the source of all other sins Thomas Aquinas melihat bahwa sin as a desire for one's own excellence to reject subjection to God juga disampaikan juga dilihatkan diperlihatkan bagaimana semua hal yang mengarah kepada diri sendiri kemudian menolak untuk taat kepada Tuhan nah itu menjadi jalan kesombongan yaitu menjadi dosa yang juga dilakukan oleh iblis pride is the beginning of our sin and the first sin was pride tahu dari kreativism gereja katolik kesombongan seperti biar mengembanggalkan diri secara berlebihan apakah artinya membanggalkan diri secara wajar juga boleh ya mungkin jasa tetapi semuanya yang berhubungan dengan membanggalkan diri akan pastinya akan jatuh kepada hal yang berlebihan dan itu yang akan membawa kita jatuh ke dalam dosa jatuh dalam perangkat perangkap iblis dari berapa bapak gereja bahwa the demon of pride is the cause of most damaging fall for the soul phagris ponticos phagris of pontus kemudian dari pascasius of dumiun he exhausts himself he stands nowhere so if anyone thinks of himself to be something whereas he is nothing he receives himself malekat malekat dalam hal ini adalah roh yang tahu yang mempunyai diberikan anugerah untuk tahu banyak hal bahkan tahu akhir dunia dalam hal ini tetapi memilih untuk tidak taat kepada manusia kepada Tuhan nah bila manusia dalam hal ini berpikir dalam hal ini bila roh malekat pun menginginkan untuk menjadi seperti Tuhan dan manusia bila menginginkan menjadi seperti Tuhan yang jelas-jelas adalah ciptaan yang artinya adalah bukan siapa-siapa tetapi berpikir bahwa kita adalah seseorang atau sesuatu maka kita menipu diri kita sendiri itu ditulis oleh Bapak Gereja the devil is the prince of the proud kalau kita melihat dari kehidupan kita untuk orang manusia saja kita recording in progress bahwa orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang kita tidak akan pernah mau mendekati orang yang sombong yang tidak tahu juga saya rasa dengan orang-orang yang sama-sama sombongnya pun juga mereka akan bersaing dan tidak juga tidak akan pernah berhenti dalam persaingan persombongan orang juga pada akhirnya juga tidak pasti akan ditinggalkan maka dalam hal ini kehidupan keseharian kita bila kita masuk ke dalam lingkaran orang-orang yang sombong artinya kita akan masuk ke dalam perangkat iblis kita tidak perlu jauh-jauh melihat bahwa apakah iblis ada di sini dan segala macamnya apa yang harus apa namanya kita sibuk dengan urusan iblis kita lihat bahwa orang-orang yang sombong apakah kehidupan kita kesombongan itu akan menjadi tanda bahwa kita sudah masuk dalam perangkap ataupun dalam hal ini dosa yang menjauhkan kita dari Tuhan mengapa ini mengapa kesombongan adalah sesuatu yang mengerikan karena there's no angel and no other future supposed to it jadi bukan malekat yang menjadi yang lawannya ataupun keutama tetapi Tuhan sendiri ini dari John Kassian seorang pertapa yang tentunya menghidupi bagaimana dalam keheningan gangguan ataupun godaan dari dan minadari bahwa setiap hal yang menjauhkan dari Tuhan kesombongan itu adalah gerakan sangsi jahat kemudian dari Saint Jerome the just Lord has assembled the pride of the sinners lalu they Gregory of Nisha there are four monks by which every kind of pride of the arrogant betrays itself either when they think that their good is from themselves they believe it to be from above yet they think that it is due to their own merits when they boast of having what they have not or despise others and wish to be the exclusive possessors of what they have ini dari Thomas Aquinas juga mengutip dari Saint Gregory of Nisha jadi empat hal yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari tidak perlu lihat orang banyak orang lain ataupun orang-orang di sekitar kita atau keluarga kita dan segala macamnya coba kita lihat diri kita sendiri apakah kita menganggap bahwa sesuatu yang baik itu ada dari kita di sendiri atau apakah sebuah rahmat dan segala macamnya adalah karena jasa kita atau karena kebaikan kita our own marriage bahwa kita penuh rahmat dan segala macamnya kita diberkati entah sukses dan segala macamnya semuanya adalah karena kehebatan kita atau kita layak menerima itu semua kita menyombongkan sesuatu yang sebetulnya bukan milik kita dan terutama adalah kita merendahkan orang lain kita menghakimi orang lain bahkan kita mungkin itu menyebut bahwa orang tersebut apa namanya mungkin ya dalam hal ini entah itu kerasukan setan atau pengusahaan segala macamnya kita menghakimi orang lain dan kita melihat bahwa diri kita adalah sebagai pemilik dari hal yang baik saja jadi all sins may arise from pride dua hal yang disebutkan oleh Thomas Aquinas adalah dari kebanggaan diri sendiri dan yang kedua adalah kita tidak menganggap lagi hukum Allah kembali malekat pun juga ciptaan dari Tuhan apalagi manusia maka bila kita tidak taat atau lari dari Tuhan dalam hal ini maka sudah menjadi bagian kita adalah dosa besar ini bahwa kita menjauh dari Tuhan kita tidak lagi membutuhkan Tuhan ini adalah masuk ke dalam dosa besar dan ini yang dilakukan oleh malekat yang menjadi malekat yang jatuh fallen angels so I will not refuse to surrender and obey Thomas menyebutkan bahwa dosa apa saja yang dilakukan oleh malekat yang adalah sepenuhnya roh malekat yang kita tahu ada ciptaan Tuhan tapi sepenuhnya roh dia bisa tahu akhir bahkan mungkin masa depan dia bisa tahu semuanya para malekat yang bisa melakukan dosa kenal sombongan dan iri hati santum maklustinus mengatakan bahwa iblis bukanlah pesina atau pemabuk tapi mereka adalah malekat yang sombong dan iri hati dari kesombongan iri hati masuk ke dalam dosa-dosa yang lainnya tentunya engkau yang berkata dalam hatimu dan segala macam ini ini yang masuk supaya kita menjauhi kesombongan dan tetap ada untuk taat kepada Tuhan iblis ingin disebut sebagai Tuhan dan kesombongan adalah dosa iblis dosa spiritual dosa rohania dosa spiritual yang beku dosa badannya yang menggelap panas dosa spiritual menggunakan kendang bebas secara lebih besar lebih bebas dan sadar ini kembali bahwa bila kita bebenci atau iri hati bahwa bila kita bertindak sombong tidak perlu dengar oranasi maka kita bertindak seperti iblis tidak perlu lihat nanti kita akan lihat apakah beberapa hal apakah memang iblis bisa mengganggu kita atau bisa apa namanya mempengaruhi kita untuk berbuat dosa atau beberapa hal yang lain segala macamnya tapi kalau kita melihat bahwa kita yang bertindak secara dengan sombongan dan iri hati pun kita sudah bertindak seperti iblis tidak perlu lagi iblis yang pengaruhi kita kalau kita sudah masuk sombong dalam iri hati kita sudah menjadi makanan iblis kita sudah menjadi kita masuk dalam pengaruh iblis masuk dalam kerajaan iblis sifat yang dihubungan kesambangan adalah vanity vainglory kemuliaan yang sia-sia conceit arrogance egotism boastfulness self-glorification and futility demons want to knock the door down the door of our permission our feeling but they cannot ini kembali dari bahasa Thomas Aquinas malekat karena diciptakan sepenuhnya roh jadi mereka bisa artinya lebih tinggi daripada manusia dan mereka kalau malekat sendiri mereka akan menghargai manusia mereka tidak semata-mata bisa mempengaruhi seperti kalian lihat dalam bagaimana malekat Gabriel datang untuk memberikan kabar gembira kepada Bunda Maria dan segala macam tidak langsung mempengaruhi dan atau kita bilangnya infiltrasi dalamnya merasuki sehingga setuju begitu pula dengan si jahat si jahat memang gencar karena mencari pengikut yang sombong dan iri hati tetapi tetap dan menurut Thomas Aquinas mereka tidak akan pernah bisa memaksa mempengaruhi tanpa seizin manusia tanpa seizin kebebasan kita dalam hal ini adalah free will jadi our demonic opponents are formidable and fearsome memang menakutkan tetapi malekat yang baik malekat pelindung kita juga mempunyai kuasa yang besar makanya adalah pertarungan yang yang sengit antara malekat yang baik dengan si jahat so didimus disetan si jahat selalu menggoda kita membawa kita supaya kita menjadi pengikutnya menjauhkan kita dari Tuhan tetapi malekat pelindung malekat maka baik selalu melindungi kita dan tontonannya juga selalu mengajak kita untuk menjadi lebih dekat kepada Tuhan makanya adalah pertarungan yang sengit dan tentunya harusnya kita melihat bahwa kalau kita mau menjadi kehidupan yang sempurna atau kehidupan bahagia ya kita memilih hal yang baik kita memilih surga ya kita memilih surga ya pilihannya adalah kita memilih malekat yang baik kita memilih Tuhan kita memilih pelayanan dalam melayani Tuhan dan melaksanakan kehendak Tuhan dan itu saya rasa itu yang menjadi lebih penting dalam kehidupan kita yang singkat dalam kehidupan kita yang singkat yang kita hanya hidup sekali ini kalau bahasa jensei yolo you only living once be good be holy and find the light not find the darkness or be curious about the darkness so find the light jadi sedikit tentang kesembongan lalu tentang iri hati Tuhan Thomas ini silahkan iri hati sebagai perasaan sedih atau duka atas kesuksesan keberhasilan orang lain karena dia menganggap bahwa seharusnya dirinya lebih pantas mendapatkannya nah ini kakak-kakak terlihat bagaimana si jahat fallen angels iri hati kepada manusia bahkan yang yang boleh dikatakan lebih rendah ciptaannya daripada malekat iri hati adalah salah satu dosa pokok siapa yang mingkansi yang jahat bagi samanya melakukan dosa berat dari iri hati munculah segala banyak dosa-dosa yang lainnya iri hati muncul dari gulana penolakan cinta kasih dari envy dan spring hatred semuanya kembali dosa-dosa yang muncul dari iri hati dan dan juga mau menghormati hati as if with reason when it says if thou inferior to this or that person tidak 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 manusia yang merasa inferior dan begitu juga malekat si jahat dalam hal ini tidak dalam tanda kutip beberapa hal mereka juga merasa iri hati kepada manusia the only other sin that could have been part of the devil's fall is envy envy also does not require a body maleksi jahat juga adalah sepenuhnya roh and fears also the stupidest of all sins because it is only the sin that never once caused anyone even a false feeling of pleasure beberapa isilah mengenai iri hati tentang bagaimana orang merasa iri karena rejeki ataupun hal yang baik yang diterima orang tersebut dari Tuhan yang mahamuran Envy chorus of excellence and what is more excellent than God Jealousy has no terminus tidak punya akhirnya so Envy is one born to greater heat with the fires of Envy Envy of the devil death came into the world there's something excellent in our regard God has made it but we have created evil and sins for ourselves Envy release to the devil yang saya sampaikan beberapa bapak gereja so let us shine the face of Envy dan bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari bisa menghentikan atau bukan menjauhi dosa-dosa iri hati ini bahkan kalau bisa ya tidak entertain pikiran ataupun perasaan yang berhubungan dengan iri hati apakah mudah ya tidak akan pernah mudah dengan kondisi yang apa sekarang dengan media sosial yang begitu gencat semua hal yang viral itu mungkin lebih banyak tantangannya pada zaman ini mereka yang tinggal di kota dalam hal ini untuk jatuh dalam dosa iri hati untuk masuk dalam perangkap si jahat ini berapa saya rasa ini yang mungkin jadi alasan mengapa si jahat iri hati kepada manusia karena si jahat pursue the woman Bunda Maria dalam hal ini karena dia tahu bahwa Yesus akan lahir dari rahim Bunda Maria Yesus yang begitu kuat yang tidak bisa Bunda Maria yang tidak bisa dipengaruhi atau dijajah oleh si jahat dalam hal ini dan terlebih lagi adalah bagaimana human beings bisa diselamatkan oleh Tuhan karena ciptaan dalam hal ini kalau kita ciptaan nomor kita level tentunya tidak tapi yang adalah bahwa Tuhan menciptakan malaikat kemudian manusia manusia dengan segala kelemahannya dengan badania kita bahwa si setan iri karena Tuhan yang begitu loh yang menciptakan semuanya mau menyelamatkan manusia dan ini yang menjadikan si jahat pada waktu pertama diciptakan sudah berontak kepada Tuhan tidak mau taat kepada manusia dan rencana Tuhan ini untuk menyelamatkan manusia so what drove the devil the Lord of Ephus to his furious war upon mankind was it not envy because of envy too he was guilty even of open conflict with God it was envy that dimmed the light of Lucifer brought down through his pride for being in origin of divine he found it intolerable not to be considered a God as well kalau Lucifer adalah Lucifer dari from looks terang dan akhirnya saat memutuskan untuk tidak taat kepada Tuhan untuk menginginkan menjadi seperti Tuhan menjadi kegelapan yang paling gelap envy follows pride as her daughter and handmaid indeed pride immediately because her and it's never without it this offspring and companion by these two faces pride dan juga iri hati the devil is the devil lalu dari Thomas Aquinas juga beberapa hal menjelaskan dalam bali bagaimana si setan bisa mempengaruhi manusia karena pejualan kita bukanlah pejualan melawan darat dan daging tetapi memelawan pemerintah pemerintah melawan penguasa melawan roh-roh jahat di udara tetapi yang assault-nya adalah through envy and pride who through envy and therefore to hindus men's progress and through pride serve assemblers of divine power by debuting certain ministers to assail men jadi setan bisa mengaruhi manusia lewat kesombongan dan iri hati diselaskan lagi di tulisan yang selanjutnya bahwa demons si jahat menyerang manusia lewat kesombongan dan iri hati karena mereka adalah desa dosa-dosa ini adalah dosa-dosa rohani bukan secara badan mereka adalah menyerang rohani bukan karena kelemahan kita kalau kembali bahwa ini akan menjelaskan juga the problem of evil why bad things happen to good people yang pertama adalah karena Tuhan God allows it mengizinkan hal yang terjadi untuk melihatnya beberapa hal kita ini juga masih panjang cahatan mengenai problem of evil dari Thomas Aquinas yang pertama tentunya adalah karena Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi dan terutama juga bagaimana kita apa namanya bagaimana kehidupan kita apakah kita hidup dalam kesombongan atau apakah kita hidup dalam iri hati and he is even more totally trustable ini beberapa hal kita ingat bahwa Tuhan dan para malekat baik adalah yang bisa kita percayai the devil is totally untrustable in light of the trust we can laugh at the devil sebagai manusia kita diajar oleh Thomas Aquinas dengan rahmat keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib kita bisa menertawakan si jahat itu yang harusnya kita fokus di sana bahwa dengan keselamatan dengan korban di kayu salib kita manusia ditinggikan dari si jahat to avoid pride and envy just remember guys for worst summary of the bible of saint catherine i'm god and you are not we forget the scoring point so easily that god has to make that reminder the very first and greatest commandment how do we violate if we are not holy taste we are ancient worship thousands of gods but we worship millions of gods ourselves so i am god tuan dan kita bukan tuhan ini adalah dari katerina siena seorang dominikan awam juga to worship to worship yourself is not to love yourself it is to love real proper safe love on inordinate disorder safe love exorcism ini ambil keputusan kita tidak bisa nyalakan semuanya dengan setan kalau sebenar-benar kalau tiba-tiba kita cuma nyalakan dengan setan tiba-tiba datang itu salah sendiri kalian itu saja tapi kita harus melihat bahwa bagaimana apa namanya sebagai manusia kita bertanggung jawab atau setiap tindakan kita dia tahu masa aku ini bahwa sinful action is the will sin every sin is voluntary setiap dosa itu itu dengan keputusan intinya dengan ke jadi kalau kita tidak ada yang the nothing can be directly the cause of sin except that we can move the will to act jadi kalau misalkan dalam hal ini kalau menurut Thomas dalam hal ini kalau misalkan ada bisikan dan segala macam yang mengaruhi kita semua kalau kita bilang itu adalah bisikan setan dan segala macamnya bila kita menjawab untuk kendak bebas kita bilang bahwa kita tidak mengikuti kita tidak akan mengikuti itu bahasa Thomas Aquinas tetapi apakah semudah itu saya tidak punya pengalaman tentang itu tapi kalau kita melatih kebebasan kita will kendak bebas kita untuk bahwa kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah dengan hal yang sesuatu yang mana yang baik mana yang keliru tapi kalau kita mengambil sejalan yang keliru ya itu keputusan Anda gitu keputusan kita bukan salahnya dengan alasan apapun bisikan setan dan segala macamnya tetapi kita melihat bahwa kebebasan manusia yang kita diberikan ini adalah hal yang kalau boleh dibilang yang mengapa kita adalah citra Tuhan adalah karena intelek dan will kita akal budi dan kebebasan kita ini yang membuat kita secita dengan Allah dan bagaimana itu kita menggunakan dengan baik hal itu adalah untuk hidup dalam virtues dalam keutamaan sehari-hari itu yang menjadi penting buat saya bagi kita semua bukan buat saya atau dalam konteks seminar singkat ini so if however the reason is not altogether better then in so far as it is free it can see sin as stated above in Suma Theologia so it is consequently development to sin saya kurang tahu persis cerita dari Thomas Aquinas sejauh mana Thomas Aquinas punya pengalaman dengan si jahat saya tidak tahu tapi satu hal bahwa Thomas juga mempunyai beberapa apa yang hal tapi ini saya lebih kepada tradisi saya tidak tahu persisnya adalah soal kemurnian yaitu yang menjadi kemurnian dalam hal makanan kalau kita melihat seringkali Thomas digambarkan sebagai seorang yang gemuk yang artinya adalah suka makan makanya adalah dia mencari kemurnian dalam hal makanan dan juga seringkali dia digambarkan dengan mempunyai sabuk casiti belt jadi adalah ikat pinggang kemurnian dan berapa hal saya tidak tahu bagaimana saat Thomas menulis dan segala macamnya juga mendapatkan apa namanya gangguan dari si jahat saya kurang tahu persisnya itu tradisinya tapi satu hal yang penting dari Thomas yang membuat Thomas catatannya atau tulisan yang dihargai adalah Thomas bilang bahwa hal yang paling apa ya atau tulisan yang paling banyak atau rahmat anugerah yang paling banyak yang diterima adalah saat Thomas meluangkan waktu untuk berdoa di bawah kayu salib selama selama waktu yang dibutuhkan itu yang dia merasa bahwa itu mendapatkan hal yang paling luar biasa artinya dari Tuhan bukan tulisannya segala macamnya tapi dia menerima banyak saat dia berdoa di bawah kayu salib itu mungkin itu yang membuat Thomas dalam hal ini saat menulis dan segala macamnya dibebaskan dari segala gangguan si jahat tapi Thomas melihat bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menolak dosa kesombongan dan juga iri hati dan juga bagaimana si setan tidak bisa memaksa no wise compel cannot compel memaksa manusia untuk berbuat dosa indirectly ya indirectly mempengaruhi dan segala macamnya dalam hal ini mempengaruhi entah lewat manapun entah yang mungkin peka dan segalanya langsung secara basic ya bisa saja atau lewat teman-teman dan segala macamnya lewat pergaulan ya bisa saja jadi the devil is occasional and indirect cause of all our sins jadi tidak pernah sebagai penyebab utama dari dosa manusia sebuah manusia karena dosa asal dan segala macamnya kita pasti lemah atau kita cenderung untuk berdosa itu sudah pasti tapi bahwa man's will alone is directly the cause of our sin so sebagai umat manusia kita bisa memilih keutamaan atau hal-hal yang tidak baik kejahatan dalam setiap kesempatan dalam kehidupan kita saya menutup dari kutipan Pope Francis rivers do not drink their own water trees do not eat their own fruit the sun does not shine on itself and flowers do not spread their fragrance for themselves living for others is the rule of nature we are all born to have each other no matter how difficult it is life is good when you are happy but much better when others are happy because of our life because our disposition our presence dan juga karena keputusan kita untuk memilih jalan yang baik memilih terang memilih Tuhan terima kasih banyak selamat menikmati